Jangan sampai terkesan di publik bahwa bendahara negara mencicil berita buruk kepada publik. Pemerintah telah mengumumkan bahwa kenaikan defisit anggaran kita tidak terelakkan. Dari sebelumnya defisit APBN senilai Rp 852,9 triliun sekarang meningkat menjadi Rp 1.028,5 triliun. Dari tahun ke tahun penerima negara dari sektor pajak selalu dibawah target. Sehingga memang kita memperkirakan bahwa kedepannya dibutuhkan anggaran yang lebih besar karena tahun ini target pajak juga tidak akan mencapai target. Kedua, proses rapid test terhadap penduduk Indonesia sedang dilakukan secara masif. Sampai dengan kita tahu berapa jumlah penduduk kita yang secara aktual terinfeksi atau berpretensi terinfeksi dengan COVID-19 ini, baru kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata lagi tentang anggaran yang dibutuhkan secara kesehatan untuk menangani COVID-19 ini. Ketiga, kita lihat memang dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Angka pengangguran naik secara sangat pesat, bahkan bisa dikatakan instan. Sektor pariwisata, sektor logistik, sektor transportasi, sektor manufaktur, sektor otomotif mendadak anjlok seketika. Sehingga anggaran yang diperlukan untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi ini atau disebut sebagai pemulihan ekonomi nasional memang dibutuhkan sangat besar dan meningkat dari perkiraan angka sebelumnya. DPR telah mengesahkan perpusatu tahun 2020 dengan asumsi bahwa defisit anggaran ada 5,07 persen. Satu minggu kemudian, pemerintah mengatakan bahwa sekarang defisit anggaranya meningkat menjadi 6,27 persen. Sesungguhnya, berita ini kami perkirakan sudah bisa disampaikan pada saat atau sebelum perpu ini diketok di DPR. Jangan sampai terkesan di publik bahwa bendahara negara mencicil berita buruk kepada publik. Padahal yang dibutuhkan oleh publik saat ini adalah kejelasan dan kejernihan penyampaian informasi. Agar apa? Agar policy response pemerintah itu kredibel dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Cara pemerintah kemudian mencari pendanaan dari pinjaman, dari hutang baru, jika itu dilakukan di pasar keuangan internasional, tolong kita berhati-hati. Karena negara-negara lain juga membiayai defisit anggaranya melalui penerbitan surat hutang di pasar internasional. Begitu juga perusahaan-perusahaan swasta Indonesia juga sedang keluar ke pasar internasional untuk mendapatkan dana baru atau dana untuk membiayai hutang yang lama. Artinya apa? Terjadi crowding out. Persaingan antara Indonesia dengan pemerintah negara lain, antara Indonesia dengan swasta untuk mendapatkan dana di pasar keuangan internasional. Sehingga persaingan ini bisa mengakibatkan kenaikan dari suku bunga penjaman. Semoga hal tersebut tidak terjadi. Kepada fraksi Partai Emanat Nasional, khususnya Komisi 11, agar kita mengawal proses ini dan meminta penjelasan sejernih-jernihnya tentang pengalokasian dari anggaran tambahan yang diperlukan untuk memulihkan perekonomian nasional kita. Agar apa? Agar setiap rupiah yang dikeluarkan itu bermanfaat, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.